Dapat dilakukan kembali PPKM. Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM resmi dicabut pemerintah tanggal 30 Desember kemarin. Pencabutan ini berdasarkan tren penurunan kasus positif COVID-19 dan tingkat antibodi masyarakat yang relatif tinggi. Hal ini terlihat dari penutupan rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Meskipun PPKM sudah dicabut, ada beberapa aturan terkait protokol kesehatan yang terus diterapkan. Di antaranya adalah penggunaan masker ketika menggunakan moda transportasi umum. Salah satunya adalah komuter lain. Pengguna komuter lain harus sudah menggunakan masker sebelum masuk ke dalam stasiun. Masyarakat pengguna masih tetap terlihat mematuhi aturan penggunaan masker ini. Seperti di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Seluruh calon penumpang yang masuk stasiun sudah menggunakan masker. Mereka menganggap aturan penggunaan masker bermanfaat bagi kesehatan mereka sendiri. Terus kalau untuk PPKM sendiri ini kan sudah lepas nih, tapi kita harus tetap, mungkin tetap bisa pakai masker gitu kan. Karena kita nggak tahu ya, banyak juga dari orang-orang itu masih ada yang batuk, pilek gitu kan. Nanti yang ada makin melebar lagi gitu. Penyebaran virus COVID-19 masih belum berakhir. Meskipun status pandemi sudah dicabut, namun kewaspadaan diri harus tetap dijaga demi keselamatan bersama. Nah sahabat RTV, meskipun PPKM telah dicabut di seluruh wilayah di Indonesia, namun bukan berarti kita langsung abai untuk menerapkan protokol kesehatan terutama di tempat-tempat umum ataupun di kendaraan umum seperti di kereta komuter lain Indonesia ini. Jadi mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan agar Indonesia segera pulih dari pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Arief Rifai, Mutiara F. Noya, RTV.